Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube saya Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan semprot hidung Pada video yang lalu saya setelah menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan tetas hidung Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara penggunaan semprot hidung Nah semprot hidung ada berbagai macam bentuk ya Ada yang berbentuk seperti ini ada juga yang berbentuk botol seperti ini Nah pada prinsipnya sebenarnya penggunaannya sama Yang membedakan hanya tekniknya saja dalam menyemprotkannya saja ya Nah untuk yang bentuk seperti ini nanti kita tekan tuas disini ya Ini kita tekan seperti ini Nanti dia akan keluar semprotan atau cairannya Cairan obatnya Nah untuk yang berbentuk botol seperti ini Nanti cara menggunakannya adalah dengan cara menyemprotkan seperti ini Jadi tangan kita menempel di ujungnya sini Kemudian yang satu jempol di bawah sini Kemudian ini kita dorong ke bawah Seperti ini Nah nanti dia otomatis obatnya akan keluar melalui lubang yang ada disini ya Seperti itu Nah saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan alat yang seperti ini dulu ya Nah untuk cara penggunaannya sangat mudah Ketika nanti teman-teman mendapatkan alat seperti ini Masih baru yang pertama kali dilakukan adalah teman-teman melakukan pengetesan alat terlebih dahulu ya Alatnya yang kita tes untuk memastikan apakah dia berfungsi dengan baik Jadi nanti apakah ketika kita gunakan dia cairannya keluar ya Atau obatnya keluar Caranya adalah yang pertama kita buka tutupnya terlebih dahulu seperti ini Nah kemudian ini kita semprotkan ke udara bebas dulu ya Jadi jangan didekatkan ke arah kita Tapi kita menjauhi kita ya Ini kita tekan disini kurang lebih 5-6 kali Jadi seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah nanti ketika ditekan 5 atau 6 kali Dia disini udah akan keluar cairannya sedikit Nanti kita tekan lagi sampai nanti yang keluar itu cairannya berbentuk kabut Seperti spray gitu ya Berbentuk kabut halus Seperti itu Nah pada yang penggunaan botol Sebenarnya sama juga Cuma tidak berbeda jauh Jadi untuk penyemprotannya sama Jadi kita lakukan penyemprotan di awal dulu sampai 5-6 kali Seperti itu Jadi kita tekan seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nanti disini akan keluar cairan berbentuk kabut ya Kayak berbentuk asap atau kabut itu Seperti itu Nah untuk cara penggunaannya Tekniknya sangat mudah Sebenarnya pada prinsipnya sama ya Antara ini dengan ini cara penggunaannya Yaitu yang pertama-tama kita lakukan adalah Posisikan tubuh kita Tegak lurus terlebih dahulu ya Seperti ini Kemudian langkah yang berikutnya adalah Kita bersihkan hidung terlebih dahulu Bisa menggunakan tisu atau Lap atau handuk yang bersih Jadi nanti kita bersihkan hidung seperti ini Bisa seperti ini Atau kita keluarkan seperti ini ya Kalau misalnya ada kotoran atau apa itu juga kita bisa bersihkan terlebih dahulu Nah setelah hidung kita sudah bersih Kemudian kita posisikan kepala kita Condong ke arah bawah ya Jadi seperti ini Tegak lurus ke bawah seperti ini Nah kemudian posisikan ini Alatnya ini tegak lurus dengan hidung kita Nah seperti ini Jadi nanti pastikan ketika teman-teman Menyemprotkan obatnya ini Kedalam hidung itu posisinya tegak lurus Tidak miring seperti ini Atau tidak miring seperti ini ya Jadi posisikan tegak lurus Nah ini nanti kita masukkan ke dalam lubang hidung kita Yang sini misalnya Penggunaannya untuk hidung yang sebelah kanan Jadi nanti ini kita masukkan ke dalam lubang hidung Ini ada batasan seperti ini ya Jadi nanti teman-teman bisa masukkan sampai sebatas ini Ini bisa kita masukkan semua ke dalam lubang hidung ya Seperti itu Nah setelah nanti alat ini masuk ke dalam lubang hidung Kemudian ini untuk ujungnya ini Kita arahkan mengarah ke pinggir Jadi ke bagian dinding hidungnya sebelah sini Jangan mengarahkan ke dalam ya Karena nanti ini untuk target obatnya kan sebenarnya Untuk yang di bagian dinding hidung Jadi sebenarnya beberapa fungsi obat semprot hidung itu adalah Untuk membersihkan bisa juga dia untuk melegakan ya Atau dekongestan Jadi sebagai pelega untuk mengurangi peradangan pada hidung ya Seperti itu Jadi nanti kita masukkan ke dalam lubang hidung Kemudian Ini kita arahkan ke tegak lurus ya Jadi tegak lurus Supaya nanti arah semprotannya itu mengarah ke bagian dinding hidungnya ini Yang di dalam Dinding bagian dalam Nah setelah kita masukkan ke dalam lubang hidung ini Kemudian kita semprotkan sesuai dengan dosis obat Jadi misalnya dokter meresapkan 1-2 semprotan Kita semprotkan 1 semprotan dulu ke dalam lubang hidung ini Ini saya posisikan masuk ke dalam lubang hidung Kemudian kita semprot 1 semprot Setelah itu didiamkan sebentar Jadi pada saat kita menyemprotkan ini Satu seperti ini Kita sambil menghirupnya ya Jadi bersamaan Jadi posisikan ini masuk ke dalam lubang hidung Ini bisa kita tekan ya Kita tutup Biar lebih mudah seperti ini Ini kita posisikan tegak lurus Kemudian kita masukkan ke dalam lubang hidung Sambil ini kita tutup Yang satunya dulu Kemudian kita semprot Persamaan seperti ini Sambil kita hirup Nah itu seperti itu Jadi seperti ini Nah seperti itu Ini nanti kita masukkan ke dalam lubang hidung seperti ini Nah seperti itu Setelah masuk kemudian hembuskannya lewat mulut Seperti itu aja gak apa-apa Nah Kemudian kita lakukan pada hidung yang satunya lagi Apabila digendaki Untuk hidung kanan dan hidung kiri Caranya sama Jadi mudah seperti ini Posisikan tegak lurus Kemudian hidungnya masukkan Mengarah ke arah pinggir ya Seperti itu Satu tutup sebelah sini Kemudian kita hirup Sambil kita semprot Tarik Dan kita hembuskan Nah seperti itu aja Nah setelah selesai menggunakan Kemudian bisa kita lap dengan tisu Biar bersih ya Di sini ujungnya Kita lap dengan tisu Kemudian bisa kita tutup lagi Seperti itu Nah untuk mengetahui indikator obatnya Apakah sudah habis atau belum Di sini bisa kelihatan Ada yang berwarna hitam ini Di sini apabila kita terawang Nanti akan kita melihat cairannya Kalau dalam bentuk botol Kalau botolnya bening Nanti bisa kita lap cairannya Tapi kalau misalnya botolnya Tidak berbentuk bening ya Atau berplastik berwarna putih Bisa kita lihat dengan cara mengocoknya Apakah obatnya masih ada sisa atau tidak Seperti itu Untuk penyimpanannya sendiri Nanti bisa disimpan di suhu ruang Tidak usah di kulkas Cukup di suhu ruangan aja Yang penting terhindar dari panas Dan cahaya matahari aja Nah apabila nanti ini penggunaannya Tidak rutin atau disimpan Misalnya sudah sembuh Terus tidak digunakan lagi Apabila nanti disimpan lebih dari 3 bulan atau 6 bulan Silahkan teman-teman Melakukan pengecekan terlebih dahulu Seperti di awal tadi ya Untuk memastikan Obatnya keluar ya Cairannya keluar Jadi kadang-kadang ketika Dia sudah lama tidak digunakan Ketika ditekan sekali Itu dia tidak akan keluar Jadi kita tes dulu 1 sampai 6 semprotan ya Maksimal 6 semprotan Atau 7 semprotan Atau sampai keluar Itu tidak masalah Nanti setelah keluar Seairan obatnya Atau berbentuk kabut itu Nanti baru bisa digunakan kembali Nah itu seperti itu Nah Untuk yang botol sama Cara penggunaannya tadi Tinggal memosisikan seperti ini Yang berbeda adalah Cara penekanannya aja Kalau yang tadi Yang berbentuk seperti ini Itu kita tekan sininya Tapi kalau yang berbentuk botol Itu nanti kita tekan sininya ya Seperti ini Saya contohkan seperti ini Posisinya sama Tegak lurus juga ininya Kemudian kepala kita menunggu ke bawah Dengan lagi Kemudian ini kita masukkan Kedalam lubang hidung dulu Yang satunya kita tutup Kemudian ini sambil kita tekan Sambil dihirup ya Bersamaan Misalnya seperti ini Nah setelah dihirup Kemudian buangnya lewat mulut aja Tidak apa-apa Jadi seperti ini Nah itu seperti itu Untuk yang hidung satunya sama Seperti ini juga Nah gitu aja Nah setelah saya menggunakan Kemudian hidungnya kita bersihkan lagi ya Jadi kan kadang-kadang ada cairan yang keluar Atau mungkin ini Ada yang menetes ya Atau mengalir itu bisa kita bersihkan Dengan tisu bersih tadi Seperti itu Kemudian sama Ini nanti ujungnya juga kita lap Dengan tisu Sama seperti yang ini tadi Jadi ujungnya setelah saya gunakan Kita lap dengan tisu semua Setelah itu kita tutup kembali Kemudian kita simpan Di suhu ruangan ya Seperti itu Oke Itu saja yang bisa saya jelaskan Terkait cara penggunaan Semprot hidung Semoga bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!